baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di sarjana cctv pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk melakukan reset password dvr hicvision jadi ini saya akan menunjukkan untuk dvr hicvision yang versi terbaru yang tampilannya seperti ini oke jadi pertama-tama kita mau coba untuk login dulu ya jadi klik menu dan biasanya kita diminta untuk masukkan pola nah karena kita memang apa namanya lupa ya namanya lupa ya jadi gak ingat sama sekali jadi misalkan pun kita coba nanti itu ada seperti itu ya notifikasi seperti itu terus kemudian kalau misalkan kita klik forgot pattern kita diminta untuk masukkan password nah ternyata juga misalkan kita passwordnya pun juga lupa misalkan contoh kita coba nah ada notifikasi seperti itu ya nah oleh karena itu salah satu caranya yaitu dengan cara kita klik forgot password oke jadi disini untuk kita melakukan reset password itu ada tiga ya ada tiga langkah atau bukan tiga langkah tiga opsi tiga pilihan yang dapat kita pilih begitu kita bisa verify by heconnect kemudian verify by email dan juga verify by security question dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan yang paling mudah yaitu dengan verify by heconnect oke lalu caranya bagaimana kita cukup klik ok saja selanjutnya kita buka aplikasi heconnect ya sekarang kita akan ke handphone kita nah nanti kalau misalkan kita sudah pegang handphone sudah buka aplikasi heconnect kemudian nanti kita tinggal scan device QR code nya dan kemudian nanti kita akan dapat kodenya untuk nantinya kode itu kita masukkan ke sini ya oke sekarang kita ke handphone ya oke sekarang kita sudah di handphone dan sekarang kita akan buka aplikasi heconnect ya oke dan pastikan teman-teman sudah pernah menambahkan perangkat ke dalam aplikasi heconnect selanjutnya kita bisa klik yang more ya atau selebihnya kemudian kita bisa pilih yang reset device password ya dan kita klik kemudian kita arahkan ke yang disini ya yang device QR code ini selanjutnya kita akan tunggu selanjutnya kita akan tunggu sampai kita mendapatkan kode ya nah ini adalah kode ya atau verification code yang nantinya akan kita masukkan ke dalam apa namanya ke DVR ya oke sekarang kita kembali lagi ke DVR ya oke sekarang kita sudah di DVR dan kita akan masukkan kode yang tadi kita dapat di aplikasi heconnect pastikan teman-teman tidak salah untuk menulisnya ya huruf besar kecilnya itu berpengaruh ya oke jadi bisa pelan-pelan saja dan pastikan benar sebelum klik ok nanti teman-teman bisa apa namanya cek ulang ya nah ini kalau sudah benar teman-teman tinggal klik ok ya nah kalau misalkan berhasil teman-teman langsung diminta untuk membuat new password dan confirm password oke sekarang kita akan buat password barunya ya oke ini kita akan buat seperti ini contoh ya teman-teman teman-teman nanti ikutin polanya ya bukan ngikutin yang sama tapi pastikan ada huruf besar kemudian ada huruf kecil terus kemudian ada juga angka syukur-syukur teman-teman ada spesial karakternya ya spesial karakter itu seperti tanda tanya tanda seru gitu ya ataupun yang lain tapi kalau misalkan teman-teman takut susah mengingatnya cukup huruf besar huruf kecil dan angka kalau sudah teman-teman bisa klik oke ya nah ini ada keterangan the password is reset artinya kita sudah berhasil untuk mereset password di pihak kita kita close aja ini kemudian duplicate the password to IP cameras that are connected with default protocol ini kita no aja gak apa-apa ya kita no terus kemudian kita akan coba masuk dengan password yang tadi kita buatnya atau password barunya oke kita check kalau belum yakin kalau sudah kita klik login kemudian kita akan diminta untuk membuat pola yang baru gitu ya sekarang kita akan buat ya polanya oke sampai saat ini sampai langkah ini kita sudah berhasil untuk melakukan reset password DVR Hikwisen nah seperti itu ya teman-teman bagaimana cara untuk melakukan reset password DVR Hikwisen menggunakan verify by Hikonek oke semoga tutorialnya dapat bermanfaat jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya